Salah satu aspek menarik dari penafsiran ajaran Islam dalam Kejawen, adalah bahwa ia didasarkan pada budaya pemikiran Jawa, bukan doktrin Islam Ortodoks. Mistisisme dalam Islam Kejawen, menonjolkan kepekaan untuk memberikan makna secara tersirat, dan cenderung ke arah mitos. Orang Jawa, menerima fakta secara mitos, atau malah sengaja memasukkan unsur mitos ke dalamnya. Selama informasi itu dikatakan oleh orang lain, maka selamanya akan dianggap mitos. Boleh tidak percaya, sebelum kalian mengalaminya sendiri, atau tidak bisa dibuktikan dengan konsisten. Maka dari itu, orang Jawa selalu mengedepankan ilmu hidup atau ilmu kehidupan, yang didasarkan pada pengalaman. Istilah yang sangat populer dalam Islam Kejawen, adalah Manunggaling Kawulogusti, Jumbuhing Kawulogusti, atau Pamoring Roroning Atunggal. Dalam video ini, akan dijelaskan tentang ajaran Islam sesuai dengan pemahaman budaya masyarakat Islam Kejawen, yang cenderung mengutamakan tasawuf daripada syariat. Maka dari itu tak heran, orang Islam Kejawen tidak sholat, sebagaimana sholatnya orang-orang syariat sunni dan syiah. Sebelumnya perlu dipahami dulu, bahwa Islam Kejawen, tidak sama dengan kepercayaan lokal Kejawen asli yang belum mengalami sinkretisme dengan agama Islam dari Timur Tengah, atau Islamnya Nabi Muhammad. Islam Kejawen adalah salah satu bentuk agama Islam yang dipraktikan oleh orang-orang Jawa, terutama di Jawa Tengah dengan pusat budaya di Solo dan Yogyakarta. Agama Islam Kejawen juga dikenal sebagai agama Jawi, merupakan perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa, seperti agama lokal Kapitayan, Sunda Wiwitan, agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit, dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Raja Mataram Islam pertama, panembahan Senopati, bisa dianggap sebagai pendiri agama Islam Kejawen ini. Agama ini semakin berkembang seiring dengan keyakinan masyarakat Jawa, bahwa agama yang dianut oleh Raja, atau agama Agaming Aji, harus diikuti oleh rakyatnya. Dalam sejarahnya, agama-agama yang masuk ke tanah Jawa dari Hindu, Buddha, dan kemudian Islam, selalu berkumpul di pusat pemerintahan kerajaan. Agama yang dianut oleh Raja, menjadi agama resmi kerajaan, yang harus diikuti oleh rakyatnya. Setelah panembahan Senopati meninggal, putranya, Sultan Agung, menggantikannya sebagai Raja bergelar panembahan Agung Senopati Ing Alogong Abdurrahman. Sultan Agung sangat terkenal karena kealimannya, dan dekat dengan kaum santri dan ulama. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, terjadi persentuhan budaya antara pesisir dan pedalaman, yang kemudian melahirkan kepustakaan Islam Kejawen. Hal ini disebabkan oleh akulturasi budaya Islam dari daerah pesisir, dan budaya Hindu Jawa di daerah pedalaman. Persentuhan dan sinkretisme antara kedua budaya ini, memberikan dampak yang besar bagi perkembangan budaya di Jawa. Kepustakaan Islam Kejawen, merupakan salah satu jenis kepustakaan Jawa yang menggabungkan tradisi Jawa, dengan unsur-unsur ajaran agama Islam. Kepustakaan ini ditulis dalam bahasa Jawa, dan berisi ajaran mistik Islam, namun hanya sedikit yang membahas tentang hukum Islam. Walaupun begitu, banyak ajaran Islam yang diungkapkan dalam kepustakaan ini, dan dimanfaatkan sebagai sumber ajaran hidup oleh orang-orang Islam di Jawa. Di dalam kepustakaan Islam Kejawen, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga Jawa, seperti primbon, wirid, serat, dan suluk. Wirid, serat, dan suluk, berisi ajaran tentang mistik Islam, sedangkan primbon berisi ramalan, doa, mantra, tradisi ritual orang Jawa, dan sebagian kecil ajaran hukum Islam. Kepustakaan ini terus berkembang hingga beberapa generasi kerajaan Mataram Islam, termasuk pada masa keraton Surakarta pada abad ke-19, dengan pujangga terakhir Raden Ngabehi Romba Arsito. Penafsiran agama, khususnya tentang ketuhanan yang dilakukan oleh orang Jawa, disajikan secara harfiah, agar mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Ketika agama Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat menerima ajaran tersebut, tetapi seringkali melakukan penafsiran yang berbeda dari sumbernya, karena disesuaikan dengan budaya dan pemikiran yang berkembang pada masa itu. Penafsiran masyarakat Jawa terhadap agama Islam, cenderung menekankan unsur-unsur budaya Jawa untuk mempertahankan citra adiluhung budaya Jawa. Hal ini tercermin dari banyaknya karya sastra para pujangga Jawa, baik dari keraton maupun pengikut mereka, yang mengajarkan penafsiran Islam dengan gaya khas Jawa, atau yang disebut sebagai penjawaan, ataupun jawanisasi ajaran Islam. Banyak karya sastra dari para pujangga Jawa yang berisi ajaran agama, namun seringkali tidak memperhatikan aspek syariat dan bahkan mencampur adukan berbagai ajaran agama. Islam dan unsur-unsur Jawa, telah mengalami akulturasi. Meskipun terjadi campur aduk berbagai macam ajaran agama, namun sebagian masyarakat Jawa, mengklaim ajaran tersebut sebagai sumber kebenaran warisan para leluhur orang Jawa. Sebagian masyarakat Jawa yang ingin melestarikan budaya adiluhung menganggap, bahwa ajaran-ajaran para leluhur tertuang dalam naskah-naskah klasik, sebagai kitab tafsir orang Jawa atas Islam. Hal ini dapat dilihat dari pakem ajaran Islam kejawen, dan munculnya aliran-aliran kebatinan pada era sesudahnya yang banyak bersumber dari kitab-kitab karya sastra para pujangga keraton, atau kalangan masyarakat penganutnya. Orang-orang Islam kejawen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan mengamalkan ajaran Islam pada umumnya. Syariat Islam, khususnya ibadah sholat, kuasa, dan haji, kadang-kadang memiliki makna dan interpretasi tersendiri bagi kalangan orang Islam kejawen. Sholat menjadi rukun agama yang penting, dan tidak hanya sebagai media membersihkan diri dari dosa, tetapi juga sebagai jalan mistik untuk mencapai manunggaling kawulogusti. Iya, mereka tetap sholat, tapi sholat mereka tidak seperti sholatnya orang Islam sunni ataupun syiah, yang seperti orang Yahudi. Tata cara atau gerakan sholat tidak ada dalam Al-Hur'an. Islam kejawen menerima Al-Hur'an sebagai kitab suci, namun tidak memandang hadit sebagai sesuatu yang suci, karena tidak dijamin kebenarannya oleh Tuhan. Kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut, sangat mungkin terkontaminasi dengan kepercayaan lokal dan terdistorsi dengan pemahaman si penutur dan penerimanya. Maka dari itu, hadits dianggap sebagai mitos, layaknya mitos-mitos di Jawa, yang tidak bisa diandalkan sebagai kebenaran mutlak. Bangsa Jawa, memiliki aturan-aturan tersendiri dalam agama Islam, walaupun telah bercampur dengan ajaran Budi Kapitaya Nusantara yang diwarisi dari para leluhur, namun ajaran Budi dipercaya sebagai ajaran yang sangat agung, dan memiliki tujuan akhir yang jelas. Orang Islam kejawen percaya, bahwa di Tanah Jawa juga ada Nabi-Nabi Islam sebelum Nabi Muhammad, yang ajarannya masih dilestarikan. Jadi, tidak serta-merta mengimpor budaya Arab, atau beranggapan ajaran ini telah diselewengkan semuanya tanpa terkecuali. Islam datang hanya untuk memberi peringatan, bahwa ada ajaran yang mulia dari Nabi-Nabi sebelumnya, yang membawa kedamaian dalam hidup. Islam kejawen, telah berkembang menjadi ratusan aliran, dan cabang yang berbeda. Beberapa dari aliran yang masih bertahan hingga saat ini, seperti Sabta Dharma, Abangan, Sumarah, Maneges, Pangestu, Kauru Begia, Padupokan Cakra Kembang, dan sebegainya. Keanekaragaman Islam kejawen, dapat dilihat dari cabang-cabang ilmu yang dipelajari oleh pengikutnya. Salah satunya adalah ilmu kanuragan atau ilmu kebal, yang berkaitan dengan kekuatan supernatural dan bela diri. Selain itu, ada juga ilmu kawibawaan atau pengasihan, yang berkaitan dengan pengaruh besar terhadap keadaan jiwa manusia, dan sering digunakan untuk menciptakan wibawa atau memikat hati seseorang. Terdapat juga dua tingkat ilmu yang berhubungan dengan mata batin, yaitu ilmu terawangan dan ngerogosukmo. Mereka yang memiliki ilmu terawangan, dapat meningkatkan kepekaan mata batin mereka, sedangkan mereka yang telah mencapai tingkat ngerogosukmo, memiliki kemampuan untuk melepaskan roh mereka untuk tujuan tertentu. Salat dalam Islam Kejawen, tidak memiliki pakem yang disepakati. Namun pada umumnya, mereka akan melakukan sikap tenang, yang kebanyakan dilakukan di malam hari, dalam suasana hening dan sepi. Yang terpenting, adalah mengingat dan mengagumi kebesaran Allah. Menurut kepercayaan Islam Kejawen, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Tuhan dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, dan unsur jasmani dan rohani manusia, berasal dari Tuhan. Paham ini mengajarkan konsep manunggalingkawulogusti, yang menyatukan manusia dengan Tuhan melalui penghayatan mistik. Dalam Islam Kejawen, manusia dianggap berasal dari Tuhan, dan harus berusaha untuk kembali kepadanya. Hubungan antara manusia dan Tuhan, disebut roroning tunggal. Konsep ini berbeda dengan ajaran salafi wahabi, yang mengajarkan sifat Tuhan yang berada di luar alam semesta, atau sosok yang tersendiri, mempribadi, atau sosok yang duduk di atas singgah sana. Islam Kejawen menganggap Tuhan bersifat imanen, yang berarti, Tuhan ada di dalam diri manusia, dan sangat dekat dengan urat leher manusia. Kepercayaan Islam Kejawen, memang terkait erat dengan ilmu makrifat, namun hanya beberapa orang yang berhak mengetahui ajaran ini. Dalam pandangan Kejawen, ilmu ini dirahasiakan, dan tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Makrifat berasal dari kata Arab, yang berarti mengenal atau mengetahui, namun sebenarnya lebih mengacu pada pengenalan zat Tuhan secara langsung melalui mata hati. Ilmu makrifat, tidak didapatkan melalui pemikiran atau dalil kitab suci, bukan pula dapat dipahami hanya dengan mendengarkan ceramah, melainkan melalui pengalaman langsung. Tuhan tak bisa diceritakan wujudnya. Karena kalau diceritakan, sesungguhnya penceramah itu tidak sedang menceritakan Tuhan, tetapi menceritakan berhala dalam imajinasinya. Entitas Tuhan absolut dan tak terbayangkan, serta tak bisa dijangkau melalui indera manusia. Oleh karena itu, orang Jawa menyebutnya sebagai sang hiang tayak atau kosong, meskipun bukan berarti tidak ada. Mereka mengungkapkan keberadaannya dalam kalimat singkat, Tan Kenoki Noyongopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan. Hal ini senada dengan surat Tashuro ayat 11, Laisa Kamitsli Hishayun, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Pengeran iku langgeng, Tan Kenoki Noyongopo, sangkan paraning dumadi. Pengeran itu abadi, Tuhan yang tak tergambarkan, dan menjadi awal serta akhir dari segala ciptaan. Begitulah cara orang Jawa mengakui keesaan Tuhan. Nama ilmu ini sendiri berasal dari ajaran Tasawuf, yang juga mengajarkan empat tingkatan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, yang termasuk dalam perbendaharan kejawen. Empat tingkatan ini selanjutnya disebut sembah catur, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa, yang dianggap sebagai ngelmuka sempurna, atau ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Mereka percaya, agama dan sholat adalah masalah pribadi, tidak ada yang salah atau benar. Yang paling penting, sesuatu bisa dianggap benar, karena sudah dialami sendiri, atau konsisten secara sebab akibat. Jika dengan gerakan-gerakan tertentu bisa membuat hati tenang dan damai, maka lakukanlah. Jika berdiam di bawah pohon adalah cara terbaik, agar bisa mengenali Tuhan, juga lakukanlah. Jika membakar kemenyan dan duduk bersila di dalam kamar dapat membuat perasaan benci kepada sesama manusia menjadi hilang, maka teruskanlah. Masing-masing punya cara tersendiri, tidak harus pakem, kecuali ada kebutuhan kekompakan agar tertib, dan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Karena kata agama, berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua bagian, yaitu, A, yang berarti, tidak, dan gama, yang dapat diterjemahkan sebagai bingung atau kacau. Secara harfiah, agama, berarti tidak kacau, atau tidak bingung. Karena itu, percuma beragama, kalau menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Bisa berarti, seseorang yang menimbulkan kekacauan, walaupun dia mengklaim beragama, hakikatnya dia tidak beragama. Intinya, kita harus tetap percaya pada Tuhan yang satu, yang memiliki banyak nama, walaupun cara memanggil atau cara menyembahnya, punya cara masing-masing. Begitulah cara pandang Islam kejawen. Bagaimana menurut kalian? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Ingat, biasakan berdiskusi, dan jangan menimbulkan kekacauan. Terima kasih.